Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas Matrix part yang ke 23 yaitu tentang menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variable atau SPLTV dengan determinan Matrix Simak terus video ini sampai akhir Prinsip menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variable dengan determinan Matrix itu sama dengan waktu di sistem persamaan linear 2 variable Cuma waktu di SPLTV kan kita gunakan determinan Matrix Urdu 2x2 Sekarang kita gunakan determinan Matrix Urdu 3x3 karena variablenya ada 3 Oke, jadi kalau kita punya SPLTV kan pasti ada 3 persamaan ya Persamaan pertama A1x plus B1y plus C1z sama dengan D1 Persamaan kedua A2x plus B2y plus C2z sama dengan D2 Persamaan ketiga A3x plus B3y plus C3z sama dengan D3 Maka A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3 Ini kan semuanya sudah diketahui Ya, jadi kita disuruh mencari berapa X, Y, dan Z Maka caranya seperti ini Kita gunakan cara determinan Yang pertama adalah Kita cari delta Delta itu apa? Delta itu adalah determinan dari Matrix Urdu 3x3 Yang berisi koefisien X, Y, Z di setiap persamaan Ya, ini kan sama ini A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 Sama seperti ini Kita cari determinannya ini dengan metode Sarus Oke, berikutnya kita cari delta X Kalau delta X itu adalah determinan dari Matrix Matrixnya Delta A Cuma X-nya, koefisien X itu dihapus Jadi koefisien X kan A1, A2, A3 Dihapus ini Posisinya digantikan dengan konstanta yang di ruas kanan ini D1, D2, D3 Jadinya Matrixnya seperti ini Dicari determinannya Sama dengan metode Sarus Berapa ketemunya? Berikutnya Delta Y Kalau Delta Y berarti dari Delta ini Koefisien Y-nya dihapus Berarti ini kan, tengah ini B1, B2, B3 Ya kan? Dihapus digantikan dengan konstanta yang ada di ruas kanan Berarti jadi D1, D2, D3 di tengah Oke? Dihitung lagi dengan metode Sarus Berapa determinannya Yang terakhir, Delta Z Sama, berarti koefisiennya Z C1, C2, D3 Pada Delta ini diganti dengan D1, D2, D3 Berarti Matrixnya seperti ini Tinggal cari determinannya Oke? Berarti kan ketemu nih Hasil eksek dari Delta Delta X Delta Y Dan Delta Z Lalu tinggal kita cari X, Y, dan Z X sama dengan Delta X per Delta Y sama dengan Delta Y per Delta Dan Z sama dengan Delta Z per Delta Oke? Untuk lebih memudahkan memahami Kita langsung ke contoh soal Sebuah perpustakaan sekolah Mengoleksi seribu eksemplar buku bacaan Yang terdiri dari Buku sains, buku sejarah, dan buku agama Perbandingan banyak buku sains dan buku sejarah Adalah 5 banding 8 Sedangkan buku agama 100 eksemplar lebih banyak Dibandingkan buku sains Dengan menggunakan Determinan Matrix Tentukan banyak buku sains, buku sejarah Dan buku agama masing-masing Yang ada di perpustakaan itu Berarti permisalannya X itu adalah Banyak buku sains Lalu Y itu adalah Banyak buku sejarah Dan Z itu adalah Banyak buku agama Kita buat persamaannya ya Disitu seribu eksemplar itu Terdiri dari buku sains, buku sejarah, dan buku agama Ya berarti langsung bisa kita tulis X plus Y plus Z Itu sama dengan seribu Oke ini persamaan Satu Lalu Perbandingan banyak buku sains Berarti X dan buku sejarah Berarti X banding Y ya Atau kita buat pecahan aja X per Y Sama dengan 5 per 8 Ya kita kali silang aja Berarti 8X Sama dengan 5Y 5Y nya kita pindah ke kiri Berarti 8X Min 5Y Sama dengan 0 Lalu buku agama Berarti Z 100 eksemplar lebih banyak Dibandingkan buku sains Berarti X plus 100 Berarti X nya kita pindah ke kiri Min X plus Z Sama dengan 100 Ini persamaan 3 ya Yang ini tadi persamaan 2 Oke lalu gini Agar tidak membingungkan Kita tulis ulang ini 3 persamaan ini Yang pertama X plus Y plus Z Sama dengan seribu Yang kedua 8X Min 5Y Nggak ada Z nya ya Tapi disini tips dari saya Ditulis 0Z Plus 0Z Sama dengan 0 Biar nggak bingung nanti Waktu ngitung delta Delta X Delta Y Dan delta Z Yang terakhir Persamaan ketiga Min X Y nya nggak ada Berarti plus 0Y Plus Z Sama dengan 100 Nah kalau gini kan lebih jelas ya Sekarang kita mulai dari Hitung delta Delta itu berarti Determinan dari Ya koefisien X, Y, Z Dari persamaan 1, 2, 3 ya Berarti 1 1 1 Lalu persamaan kedua 8 Min 5 0 Persamaan ketiga berarti Min 1 0 1 Oke Kita gunakan Metode seharus Kita salin kolom pertama Berarti 1 8 Min 1 Dan kolom kedua 1 Min 5 0 Lalu disini kita buat Garis yang sejajar Diagonal utama Tandanya Plus 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 Dan garis yang sejajar Diagonal samping Ini Berarti tandanya Ini Min 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 Oke Kita mulai cari Delta Berarti 1 Kali min 5 Kali 1 Berarti kan Min 5 ya Plus 1 Kali 0 Kali min 1 Berarti 0 Plus 1 Kali 8 Kali 0 0 juga Minus sekarang Min 1 Kali min 5 Kali 1 Berarti 5 Min 0 Kali 0 Kali 1 Pasti 0 Min 1 Kali 8 Kali 1 Berarti 8 Berarti Ini sama dengan Min 5 Min 5 Min 10 Min 8 Berarti Min 18 Berikutnya Kita cari Delta X Delta X Berarti Sekarang Koefisiennya X 1 8 Min 1 Kita ganti Dengan ini ya Konstanta yang di ruas kanan 1000 0 sama 100 Berarti ini jadi 1000 Ini 0 Ini 100 Yang tengah sama Koefisien Y nya tetap 1 Min 5 0 Koefisien Z 1 0 1 Lalu Kita salin kolom pertama sama kolom kedua Lalu kita beri garis dan tanda Kalau sudah kita hitung 1000 Kali min 5 Kali 1 Berarti min 5000 Plus 1 kali 0 Kali 100 Pasti 0 Plus 1 kali 0 Kali 0 0 Min 100 Kali min 5 Kali 1 Berarti min 500 Atau min kena min Langsung aja Plus 500 Min 0 Kali 0 Kali 1000 Min 0 Lalu min 1 kali 0 Kali 1 Min 0 lagi Berarti sama dengan Min 5000 1000 plus 500 Berarti min 4500 Oke Sekarang kita cari Delta Y Delta Y berarti Dari delta ini Koefisien Y yang tengah 1 min 5 0 Ini diganti dengan Ini Konstanta di ruas kanan 1000 0 100 Koefisien X nya tetap 1 8 Min 1 Lalu ini 1000 0 100 Koefisien X nya tetap 1 0 1 Oke Kita salin kolom pertama Sama kolom kedua Kalau sudah Kita kasih garis-garis Dan tanda Kalau sudah Kita hitung Berarti ini sama dengan Yang pertama 1 kali 0 Kali 1 Ya 0 Plus 1000 Kali 0 Kali min 1 0 Plus 1 kali 8 Kali 100 Berarti 800 Lalu minus Min 1 kali 0 Kali 1 0 Minus lagi 100 kali 0 Kali 1 0 Minus 1 kali 8 Kali 1000 Berarti 8000 Berarti sama dengan 800 Min 8000 Berarti min 7200 Berikutnya kita cari Delta Z Delta Z ini Berarti koefisien X nya tetap 1 8 Min 1 Koefisien Y tetap 1 Min 5 0 Koefisien Z 101 Digantikan dengan Konstanta 1000 1000 1000 Oke Lalu kita salin kolom pertama sama kolom kedua Oke Kalau sudah kita buat garis-garis dan tandanya Oke Kalau sudah kita hitung Berarti sama dengan Yang pertama 1 kali min 5 Kali min 100 Berarti min 500 Plus 1 kali 0 Kali min 1 0 Plus 1000 kali 8 Kali 0 0 Min Min 1 Kali min 5 5 Kali 1000 5000 Berarti ini 5000 Min 0 kali 0 Kali 1 0 Min 100 Kali 8 Kali 1 Berarti 800 Berarti sama dengan Min 500 Min 5000 Kan min 5500 Min 800 lagi Berarti min 6300 Oke Kalau sudah kita cari X, Y, dan Z X berarti sama dengan Delta X Per delta Berarti sama dengan Delta X kan ini ya Min 4500 Per Deltanya Min 18 Min 4500 Dibagi Min 18 Berarti Hasilnya 250 Lalu Y Sama dengan Delta Y Per delta Berarti Delta Y kan Ini ya Min 7200 Per Min 18 Berarti hasilnya 400 Dan Z Sama dengan Delta Z Per delta Berarti sama dengan Ini Min 6300 Dibagi sama Min 18 Hasilnya adalah 350 Oke Jangan lupa Satuannya Eksemplar Berarti ya Oke Berarti kita dapatkan Jawabannya Banyak buku Sains itu 250 Eksemplar Banyak buku Sejarah itu 400 Eksemplar Dan banyak buku Agama 350 Eksemplar Oke Sekian untuk Video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap Dari bab ini Bisa kalian klik Thumbnail yang ada Di sebelah kanan Atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa